Kemampuan bela diri Fieri Irawan ternyata digunakan untuk menyiksa artis Fena Melinda. Ibu dua anak itu mengaku sudah tiga bulan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dari suami yang baru dinikahinya selama kurang dari satu tahun itu. Saat menyambangi Polda, Jawa Timur, Fena Melinda didampingi oleh kuasa hukum kondang Hotman Paris pada Kamis 12 Januari. Dikutip dari video Facebook Tribun Jatim, Hotman Paris mempersilahkan Fena Melinda menjelaskan kronologi KDRT yang dialaminya. Ternyata Fena Melinda bukan sekali saja mendapatkan KDRT. Kata Fena Melinda, ia sudah tiga bulan mendapatkan KDRT dari suami yang dinikahinya pada Maret 2022 lalu. Fena menjelaskan cara Fieri Irawan melakukan kekerasan padanya selama ini dengan menggunakan tubuhnya. Ibu dari aktor Varel Bramasta itu kerap dibekap, didorong, dan dipiting oleh Fieri Irawan. Punca KDRT yang dialami oleh Fena Melinda, ialah saat mantan anggota DPR RI itu mengalami cedera tulang rusuk karena dibekap dan ditindih oleh Fieri Irawan. Selama KDRT, Fieri Irawan hanya menggunakan tangan kosong. Hal itu lantaran pria yang sudah tiga kali menikah itu disebut menguasai ilmu bela diri silat. Karena kealian bela diri itulah, Fieri Irawan tahu persis bagaimana caranya menyakiti istrinya tanpa meninggalkan bekas di tubuh Fena Melinda. Diberitakan sebelumnya, polisi telah menetapkan Fieri Irawan sebagai tersangka kasus KDRT yang dialami Fena Melinda. Pembelian kecil adalah siang-sangka kasus KDRT yang dialami Fenerbah. Jangan lupa like, share dan subscribe hai 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 hari ini untuk biar tambahan biar tambahan atas dugaan dan ternyata Pena mengatakan apa yang dialami Pena ini bukan hanya yang dikeniri sudah dari berapa bulan terakhir sudah tiga bulan dengan cara bagaimana jadi kalau emosi dibekap terus didorong terus dibekap mulut dan apa di piting sampai akhirnya sampai akhirnya lama-kelama akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang musuh ya dan yang terakhir itu dibekap kayak gini dibekap gitu ya terus kemana di apa di sini terus kau bisa berdarah kenapa terus oh dikunci tangan dipegang begitu dikunci pakai dahi oh dahinya kehidung kamu sampai keras sampai berdarah karena dia apa dia punya kehalian apa silat apa dia besi lah dia besi lah jadi tahu-tahu bagaimana bagaimana berbuat tanpa bekas begitu ya selama ini untuk tiga bulan ya apa kalau apa jembur sama bukan sama saya kan itu lebih menarik karena kalau permintaannya dituruti ya permintaan apa ya 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 termasuk juga masalah yang krim suami istri ya masalah yang krim suami istri dan selama lima bulan terakhir tidak pernah ngasih nafkah ya tiga bulan tidak pernah ngasih nafkah jadi kamu yang ngasih duit sama dia itu gimana jadi kamu yang membiayai keluarga oke jadi jadi laporan kami BAP kami hari ini adalah untuk melengkapi bahwa dugaan kekerasan tersebut bukan hanya kejadian yang terakhir dikejiri tanggal berapa dong tanggal 7 tanggal 7 tapi ternyata tanggal 8 ternyata Pera sudah mengalaminya selama tiga bulan terakhir tantang Thailand ambil caranya dipimpin pengosong nya ya itulah jadi itulah tujuan kami hari ini dan mengetahui Terima kasih. Terima kasih.